Ya, pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sugianto dan juga Ayu yang sudah jauh-jauh datang ke Metro TV. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Akhirnya kemudian mendapatkan perhatian dari Mendignas dan mendapatkan BSI SUA. Nah, bagaimana? Apakah ini artinya akhir dari perjuangan Bapak? Oh tidak, ini belum berakhir perjuangan saya. Masih banyak lagi yang diperjuangkan. Apa? Apa Pak? Ya, adik-adiknya, kakaknya, walaupun sampai saat ini kakaknya masih nggak sekolah, adiknya nggak sekolah, tapi saya berharap adiknya juga bisa sekolah kembali. Pak Sugianto, ini kan anak-anak ada lima ya, yang sekolah bermasalah, ini lima-limanya bersekolah bermasalah ya. Yang lain juga, sampai kelas berapa ini mereka? Yang mana? Yang lain, adik-adiknya akhir? Oh iya, kakaknya dari SMA, baru kelas satu, sudah berhenti. Se-adiknya SMP nggak bisa melanjutkan. Ya, sebenarnya sih, saya melanjutkan kemarin karena kakaknya juga sedih melihat bapaknya selalu dimintain uang SPP nggak pernah ada. Dan adiknya begitu, dia minta, Pak, saya kasihan melihat bapaknya Rewa sendiri, biar saya kerja aja Pak, seperti itu. Adik-adiknya dua yang lain, yang keempat dan kelima? Yang keempat dan kelima ikut neneknya di kampung. Masih bisa sekolah? Masih, ya. Ini ketika dibantu oleh Dignas begitu, yang dibantu lima-limanya atau hanya masalah ayu saja? Yang saya tahu hanya ayu saja. Jadi Anda masih memiliki empat anak lagi dengan bermasalahan yang sama di sini ya? Apakah sudah ada yang menawar sejauh ini? Menawar sih tidak, tapi ada beberapa orang mungkin tiga atau empat orang menanya mau dijual berapa, tanyakan golokan darah segala. Tapi kalau benar-benar kemudian ada yang menawar, apakah emang benar-benar Bapak akan menjual? Ketika dia menanyakan mau dijual berapa, saya bilang tunggu dulu. Saya bilang tunggu dulu, karena ada telepon banyak, ada ibu-ibu yang menangis kemarin. Mohon jangan dijual, saya akan membantu uang koin, atau mengusahakan uang koin bisa untuk sampai menembus uang itu. Percayalah masyarakatnya, Indonesia masih banyak yang peduli. Kenapa Anda tidak mencantumkan nomor telepon di sana begitu? Itu seperti menimbulkan pertanyaannya, benar-benar mau jual tidak sih sebenarnya, atau hanya untuk menarik perhatian begitu Pak? Ya sebenarnya sih, ingin saya kasih tulis nomor itu, tapi ada rasuas-rasu dan takut juga sebenarnya. Jadi Anda masih takut juga sebenarnya? Masa takut juga. Nah, Ayu sendiri ketika Bapak menyampaikan akan menjual ginjal, gimana ngomongnya? Ya Ayu sudah sering larang beberapa kali, kata Ayu, apa nggak ada cara lain? Setelah Bapak bilang, emang nggak ada cara lain? Ya Ayu juga mikir, emang iya, Ayu sudah usaha lapor kemana-mana, ternyata udah nggak ada hasilnya, nggak ada tanggapan apapun. Apa yang bisa kamu katakan untuk menahan Bapak? Ayu sudah larang beberapa kali juga, kata Ayu, Pak, emang nggak ada cara lain lagi, kata Ayu gitu. Emang udah nggak ada gimana lagi, rumah juga nggak punya, mau jual rumah, ya kan? Seandainya jual barang-barang di rumah juga nggak nyampe 17 juta, seandainya bisa. Yaudah nih, jalan terakhir, udah. Pendaftaran kuliah juga udah tinggal beberapa hari lagi waktu itu, udah benar-benar kepetet. Tapi terbayang tidak oleh Bapak, terpikir tidak bahwa menjual ginjal, itu akan membuat Bapak jadi lebih lemah, sementara ada anak-anak lain di bawah Ayu yang masih membutuhkan Bapak, dan ini kemungkinan bisa memperpendek hidup Anda begitu, Anda berpikir tidak Pak Sudianto? Ya, itu sudah pikir, Kak. Ya, artinya begini, biasanya bersyukur sekali ya, jangan diberikan umur yang sampai umur 45 tahun lagi, bila dibandingkan kakak saya yang umurnya baru 44 tahun dan meninggal, artinya Allah menjelaskan diberi bonus 1 tahun bila dibandingkan kakak saya, seperti itu. Kalaupun saya harus mati, ya jadi jadi soal yang penting anak saya, jangan sampai hidupnya lebih buruk lagi daripada Bapaknya, seperti itu. Di mana Ayu? Sampai segitunya, Bapak? Mbak, enggak lah, punya Bapak yang mau berjuang sama anaknya sampai segitunya, gitu. Iya, tadi juga apa yang dilakukan oleh Pak Sudianto ini ternyata membawa dampak juga banyak orang-orang yang orang tua, ijazah anak-anak kita tahan, jadi kemudian dilepaskan begitu ya, Pak ya? Iya, yang saya tahu begitu, bahkan dari Surabaya, dari mana Malang kemarin, dari banyak yang telepon saya, Alhamdulillah dengan adanya ini, ijazah anak saya pada diberikan, tidak ditahan lagi, walaupun banyak pembayaran masih ada sedikit kurang. Bersyukur ya, Pak, itu dampaknya ya. Semoga permasalahan yang terjadi dan kasus dari Pak Sudianto ini menjadi satu masukan bagi pemerintah, agar ini menjadi satu solusi yang tidak hanya kasuistik, begitu ya, tapi menjadi satu solusi sistematik yang bisa menyelesaikan banyak permasalahan hal serupa di Indonesia.